Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudara aku sekalian, tentu saja dalam perjalanan hidup saya sebagai orang percaya, khususnya sebagai pelayan Tuhan. Banyak hal-hal yang saya pertanyakan, ada banyak hal-hal yang saya perkumulkan. Di antaranya hal ini, Saudara-saudara aku, yang saya baru mendapat jawaban minggu ini. Dulu kalau saya melihat orang banyak berdoa, saya menjadi kagum, saya mengagumi orang-orang yang bisa berdoa sampai berjam-jam. Dan hal itulah, Saudara, yang membuat saya juga meniru. Saya juga berdoa berjam-jam. Tapi ada satu pertanyaan kemudian. Mengapa orang-orang yang berdoa berjam-jam itu, tentu tidak semua ya. Ada orang-orang yang saya kenal berdoa berjam-jam. Lewat kesaksian hidupnya, dia berdoa berjam-jam. Tetapi saya tidak menemukan, ia memancarkan, keagungan pribadinya. Saya tidak melihat ia memancarkan keagungan. Saya tidak melihat pribadinya memancarkan keagungan. Dan kalau itu pembicara, saya menemukan hal-hal yang membuat saya tidak sejahtera. Misalnya keakuannya waktu dimimbar, dan isi kutbahnya yang menurut saya tidak sesuai Alkitab, atau tidak sesuai kebenaran. Dan memang orang-orang seperti itu kemudian lenyap di telan waktu. Ada masa-masa tertentu, mereka menjadi terkenal, atau dikenal banyak orang. Tetapi tidak sustainable, tidak berkepanjangan, saudaraku. Pertanyaan itu juga saya tujukan kepada diri saya. Mengapa saya sudah berdoa berjam-jam, tetapi saya tidak merasa mengalami Tuhan secara penuh. Saya merasa bahwa saya belum mengalami Tuhan secara penuh. Bahkan hidup saya juga tidak bersih-bersih banget. Kadang-kadang jatuh bangun. Setelah berdoa, beberapa waktu kemudian masih mudah berbuat salah. Kalau orang lain tentu saya tidak melihat apa yang dia lakukan. Tetapi saya cuma melihat keakuan. Lalu isi kutbahnya kok rasanya tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi kalau untuk diri saya yang sudah berdoa berjam-jam, saya merasa bahwa saya belum mengalami Tuhan secara penuh. Ada yang hilang. Lalu saya belum bisa membangun kesucian secara benar. Mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa? Sudara, kalau saya berdoa, setengah jam itu tidak berasa, sudara. Tidak berasa. Satu jam, satu jam setengah. Saya mencari wajah Tuhan. Tetapi rasanya kok saya tidak mengalami dia secara lengkap atau utuh. Ada yang kurang. Saya juga gagal membangun kesucian seperti yang saya idamkan. Mengapa? Nah kalau untuk diri saya sendiri, kenapa saya merasa kurang mengalami Tuhan? Mengapa saya tidak membangun kesucian atau gagal membangun kesucian seperti yang saya idamkan? Nah, apa jawabnya, sudara? Ternyata, saudaraku, mengalami Tuhan atau menemukan Tuhan itu bukan hanya pada waktu orang berdoa. bukan hanya pada waktu seseorang berjam-jam di ruang doa. Tetapi ketika dia mewujudkan kebenaran atau kelakuan yang benar di dalam kehidupan nyata. kita pasti sering harus mengambil keputusan membalas dendam atau mengampuni. Aduh, mengampuni berat! Tapi kalau kita mau menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, dan bertumbuh kesucian kita, aku mau mengampuni. Ternyata, saudaraku, untuk mengalami Tuhan dan membangun kesucian itu melalui ketaatan kita kepada kebenaran. Ketaatan kita kepada kebenaran. Saya menggunakan kata kebenaran. Mengapa, saudaraku? Yang pertama, hidup kita tidak dituntun oleh hukum. Kalau orang percaya oleh hukum. Tetapi kalau hidup orang percaya dituntun oleh roh kudus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Artinya kamu kenakan hidupku. Masalahnya, bagaimana kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar? Satu hal, Bapak Ibu, saudaraku, setiap kita pasti sudah diperlengkapi Tuhan pengertian apa yang benar. Mesti begini, bukan begitu. Masalahnya, karena kita memang sering tidak mau memperhatikan suara roh. Tetapi kita lebih memperhatikan daging kita, ambisi kita, nafsu kita, perasaan kita. bukan perasaan Tuhan. Jadi menemukan Tuhan itu, tidak hanya melalui doa, mencari wajah Tuhan. Ku cari wajahmu. Nggak ketemu, ketemu. Maka bingung, kenapa ya udah doanya begitu panjang, kok rasanya tidak mengalami Tuhan. kok enggak bertambah kesucian hidupku. Kita tidak melalui wajah Tuhan. Kita melalui wajah kita sendiri. Wajah dunia. Sebenarnya dulu Tuhan sudah pernah kasih tahu, seingat saya, ketika saya membaca kitab Yakubus, oleh perbuatanmu, imanmu menjadi sempurna. tapi dasar kita ini Sudaraku, mau tahu? Keras kepala. Betul nggak, Sudara? Keras kepala. Kita tidak mau nurut. Padahal kita tahu apa yang baik. Tapi Tuhan sabarnya luar biasa. Bimbing kita lagi. Bimbing kita lagi. Kepada siapa? yang mengasihi dia. Jadi orang itu, Saudaraku, bisa, belum sempurna, tapi mengasihi Tuhan. Nah, maka Saudara harus membakar jiwa Saudara untuk mengasihi Tuhan. Tuhan pasti giring kita. Terus kita diarahkan bagaimana kita mengenali kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan dari kebenaran itulah kita menemukan dia. Pasti banyak diantara Saudara yang merasa bahwa Tuhan itu sembunyi. Sekarang-akan tidak ada. Doa 10 menit ngantuk. Yang doa 1 jam nggak ngantuk saja tidak menemukan Tuhan dengan gampang. Apalagi yang 10 menit langsung telet. doa doa 1 jam 1 jam setengah 2 jam itu memberikan kekuatan batin kita Tetapi jangan lupa dalam kehidupan keseharian ketika kita harus memilih disitulah kita menemukan wajah Tuhan atau wajah kita sendiri. Coba Saudara rasa deh ada suara itu nggak? ada. Kalau sampai suara itu mati atau padam celaka. Saudara tidak akan pernah berhasil menjadi korpus terdikti. Jadi kita yang masih diberi kesempatan untuk sempurna coba kita dengar. Coba kita perkarakan yang ini atau yang itu Tuhan. pasti kita tahu. Jadi ketika saya bertanya Tuhan apa yang harus kulakukan? Jawabnya kamu sudah tahu. Kita kan seringkali menghadapi gonjang-ganjing hidup kita bertanya kepada Tuhan kan sebenarnya hanya supaya kita bisa mendapatkan pembenaran atau bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Tuhan kenapa mertuaku begitu jahat? Apa yang harus kulakukan? Dia mau datang benaran pindah rumah. Padahal Tuhan pasti bicara begini kamu kudidik dekat wanita ini. Tapi kita tidak mau dengar pindah rumah. Emangnya saya mati kalau saya tidak tinggal mempertua. Padahal Tuhan bicaranya engkau menjadi berkat untuk dia. Kita tidak dengar. Coba kalau terus-menerus begitu kita makin budek. Tapi kalau kita memperhatikan apa? Nah sering kita ada perdebatan di dalam batin kita. Betul tidak? Sadar tidak sadar terjadi perdebatan. Siapa yang menang? Tergantung tergantung suasana rohani. Saudara kalau banyak berdoa bersekutu ke gereja suasana rohani ini akan menentukan sudah memilih apa. Kalau habis ketemu sama teman-teman di arisan pulang-pulang langsung biar tahu rasa. Gue pergi gue bawa anak dia tidak ketemu cucunya biar tahu rasa. Tapi kalau dengar verman begini pulang-pulang mam sudah minum buat belum mam beda. Kalau ketemu teman arisan cerita waduh mertua gue galak gini aja lu racuni dia. Caranya begini racunnya pelan-pelan dikit-dikit mati dia. Tapi kalau direhobot diajar kesempatan mu ketemu wanita seperti ini gak lama. kalau kamu jadi petinju kamu bayang sepanjang partner tahu kalau kamu kelas berat sepanjang partner kamu harus kelas berat juga gak mungkin kelas berat sepanjang partner itu kelas ecek-ecek yang ceking kucu gitu harus yang juga petinju juga maka seringkali sepanjang partner itu juga akhirnya menjadi petinju ketemu yang buah bukulannya buah kuat supaya dia belajar menahan bukulan keras mahal mahal dia nanti pulang ke rumah yang punya mertua ini bilang ini mama mahal maka ingat dua kata yang tidak boleh ucapkan kalau kita mengalami masalah satu aku tak tahan lagi yang kedua sampai kapan aku tak sanggup lagi enggak boleh Tuhan tahu yang pas kalau seorang pelatih lihat petinjunya wah padahal ini kelas ringan dia kasih kelas ringan juga enggak mungkin kasih McTison waduh begini sekali keluar ring dia yang seimbang Tuhan tahu tidak ada pencobaan yang melampai kekuatan kita jadi kalimat aku tak sanggup lagi dia menganggap Tuhan tidak cakap mendidik yang kedua aku tak sanggup lagi lalu sampai kapan kau tanya Tuhan Tuhan sampai kapan malekat jawab kapan kapan aku tak sanggup lagi Tuhan tidak bodoh Tuhan memberikan pencobaan sesuai dengan kesanggupan mu pasti harus mengerti kemampuan saudara pasti diukur oleh Tuhan tadi contoh mertua sama menantu banyak kasus terjadi saudaraku seles mendengar apa yang Tuhan kehendaki saudara jangan kan saudara saya pun sering gagal tentu pencobaan yang saya alami beda sama saudara ah saya rasa gagal gue juga biasa gagal beda beratnya enak aja lo lo beratnya berapa kalau kau pegang angkat barbel cuma 20 kilo yang sana 130 beda tapi Tuhan ukur kekuatan masing-masing itu saudaraku jadi saudara bisa melihat mana yang benar mana yang bagus Anda bisa lihat nah setiap pilihan yang benar itu menciptakan laku laku hidupmu biarlah manis kau dengar biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan Tuhan dan hati ku bersuka karenamu biarlah manis kau dengar Tuhan biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan dan hati ku bersuka karenamu banyak lagu banyak tema lagu maka Tuhan membuat banyak tema dalam hidup kita tema menghadapi mertua tema menghadapi bujukan mencuri atau korupsi tema menghadapi bujukan berjinah tema menghadapi bujukan haus kekuasaan temanya banyak sekarang keputusan pilihan kita ini manis didengar oleh Tuhan atau manis didengar oleh setan kalau sudah memilih apa yang benar malaikat menari nari tapi kalau pilihanmu salah teruskan saja apa setan yang menari nari ada banyak tema seperti lagu banyak tema setiap hari kita mengambil keputusan dan pilihan pilihan dan pasti kita tahu pasti kita tahu yang ini Tuhan mau yang ini dan pura-pura gak tahu saudara paham maksud saya harus kita rasa nih saudara kita rasa dalam segala hal yang kita lakukan dalam segala hal disitulah roh kudus aktif makanya kita harus berjuang untuk makin berkenan kepada dia serius orang yang haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan Tuhan rasa manis didengar Tuhan sama dinikmati Tuhan aku tidak mengenal kamu artinya aku tidak menikmati kamu biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka karenamu ingat apa yang Tuhan disikatakan ikutlah aku artinya ikut jejakku ikut cara hidup Tuhan Yesus Ibrani pasal 5 7-9 mengatakan walaupun dia anak anak dia belajar taat dari apa yang dideritanya Pak Boem ini bisa main musik ini bukan satu hari berbulan bertahun baru bisa walaupun dia anak dia belajar belajar taat dari apa yang dideritanya setelah mencapai kesempurnaan dia menjadi pokok keselamatan penggubah composer penggubah dia dia bisa memiliki kehidupan bagai sebuah nyanyian atau orkestra yang indah maka dia juga bisa menggubah hidup saudara menjadi nyanyian oleh sebab itu Tuhan memelatih kita memiliki nyanyian nyanyian yang bagus dan untuk itu diberi soal mertua nyanyian mertua jadi nanti pulang ke rumah mami aku punya nyanyian mertua kalau gak ada mami gak ada nyanyian itu dulu saya ingat ada seorang teman yang papanya tinggal di daerah pantai itu kalau nelayan nelayan lewat pada malam hari itu suka ambil batu ngelempari rumah dia karena dia orang Kristen dua dia bilang haleluya sampai suatu hari itu daerah situ batunya habis lalu anaknya bilang papa gak ada haleluya lagi kalau gak ada batu gak ada haleluya Tuhan pengen kita punya nyanyian ketika tiba-tiba mobil kita ditabrak turun biarlah biarlah manis kau dengar Tuhan manis 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 dengar Tuhan dan hati ku bersuka menang dan 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 jadi waktu mobil ditabrak direk suami oleh setan istri biarlah kau 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 dengar Sampai di rumah Pembantu lupa tutup pintu Motor hilang Ini kan banyak nyanyian yang mau digubah Jadi kalau makin banyak masalah Makin banyak nyanyian Haleluya 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 Nanti pulang lalu sudah punya adik Misalnya bikin gara-gara Aduh kamu sih Kamu bikin nyanyian baru Ini nyanyian baru Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Karnamu Jadi Bapak Ibu perhatikan yang saya beritahu ini Tuhan tidak bisa dibahagiakan Oleh kita Tanpa adanya masalah yang terjadi Lalu kita bereaksi Reaksi terhadap masalah itu Saudara Reaksi terhadap masalah itu Oleh sebab itu ya saudara Suasana rohani ini penting Lalu kebenaran Di dalam pikiran saudara Saya tidak mengada-ada yang saya bicara ini Benar sekali Kesempatan sombong Kesempatan menikah diri itu Wah itu juga kesempatan kita mau menyanyikan lagu Yang baik atau tidak Nah kembali tadi soal main musik Kecil lagunya gini Malangku ada lima Rupa-rupa warnanya Itu waktu kecil Itu waktu kecil Tapi begitu udah dewasa Lagunya beda Grip-gripnya beda Mengerti saudara Lebih ruwet Kalau orang main itu ruwet Gripnya Nadanya Mulai beda Kesukaan yang ceria Hanya ada padamu Waduh Betul gak? Udah Bukan Talanku ada Enggak Jadi itu Tuhan melatih kita Sehingga kita punya masalah itu terus terang ya Bisa lebih ruwet Bisa lebih berat Kalau lebih ruwet Lebih berat Biasanya Keputusan yang kita ambil Lebih menyakitkan Jika itu baik Jika itu yang benar Lebih rumit Lebih menyakitkan Tapi kalau kita berhasil memilih Apa yang baik itu Maka Lagunya makin indah Bukan Balanku ada lima lagi Tapi lagu-lagu yang rumit Iya Makin rumit Surat surat Bisa menjadi Orkestra yang makin indah Nyanyian yang makin indah Di hadapan Tuhan Kalau ibarat surat itu Tambah rumit Tetapi Muatannya Lebih berkualitas Muatannya itu Lebih berkualitas Jadi coba Bapak ibu Sudara-sudara sekalian Sekarang Bapak ibu Mengerti Merenungkan Apa ya Yang Tuhan Kenagi harus kulakukan Oleh sebab itu Sudara-sudara sekalian Walaupun Tadi saya katakan Bahwa menemukan Wajah Tuhan Ya Mengalami Tuhan Itu bukan hanya Lewat doa Tapi doa itu Mutlak Itu menciptakan Suasana rohani Sebab dalam doa itu Dimana kita mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Kita bisa mencium Membaui Mencium Keharuman Kesucian Tuhan Nah ini unik Kenapa unik? Karena masing-masing Beda Masing-masing Beda Masing-masing Beda Sesuai tingkat Kedewasaan Seseorang Makanya Kalau sudah doanya Lima menit Sepuluh menit Saya tidak yakin Sudara bisa mencium Keharuman Tuhan Banyak pengalaman Yang luar biasa Di dalam Berdoa itu Sebab dalam berdoa tersebut Tidak bisa Tidak Saudara Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Saya sering Menyadari Dan menghayati Betapa Mahalnya Kesempatan Ada Di hadapan Bapak Di surga itu Betapa Mahalnya Saya sering Menyadari Pada waktu Saya berdoa Wah betapa Mahalnya Kesempatan Ini Saya tidak bisa Mengungkapkan Pengalaman Pengalaman itu Dengan kata-kata Karena memang itu Tidak bisa Diungkapkan Bagaimana kita Menghayati Kehadiran Tuhan Yesus Seakan-akan kita Menemukan Wajah Tuhan Di situ Dengan Percakapan Yang Yang indah Dialog Yang terjadi Wah luar biasa Saudara Disitu Kita mulai Merasakan Keharuman Kesucian Tuhan Kita akan Merasakan Keharuman Kesucian Tuhan Lalu Saudara Melalui Kebenaran Kita juga Bisa mencium Keharuman Kesucian Tuhan Ini Mencerdaskan Pikiran Kita Oleh sebab itu Bapak Ibu Mendengar Firman Tuhan Seperti ini Mutlak Tidak Terbeli Sebab Kesempatan Yang saudara Dapatkan Pada waktu Datang Ke gereja Tidak Akan terulang Di kesempatan Yang lain Jadi Sangat Bodoh Kalau orang Berkata Minggu depan Masih ada Kebaktian Kecuali Memang Kebaktian Itu Tidak Menyampaikan Firman Yang benar Ya Baga Dapat apa-apa Tetapi Kalau dalam Kebaktian Itu Disampaikan Firman Yang benar Tidak Akan Bisa Terulang Hari ini Saudara Menemukan Kebenaran Bahwa Mengalami Tuhan Yang membuahkan Hidup Suci Bukan Hanya Lewat Doa Bukan Lewat Keputusan Keputusan Dari Pilihan Pilihan Tindakan Kita Amin Wajah Tuhan Makin Jelas Bagaimana Orang Bisa Tahu Dia Tahu Disini Coba Bagaimana Saya Menjelaskan Hal Ini Tidak Mudah Tapi Mengerti Mengerti Tadi Saya beri contoh Misalnya Punya Mertua Jahat Ini Jahat Tapi Kasian Kalau Aku Tinggal Tidak ada Yang jaga Dia Dijaga Tapi Tidak Tahu Diri Kalau Aku Tinggal Cucunya Aku Bawa Baru Tahu Rasa Dia Pasti Kamu Tahu Yang Kamu Tahu Tetap Tinggal Di Rumah Itu Yang Kamu Tahu Jangan Banyak Bicara Diam Yang Kamu Tahu Kamu Melangkah Begini Mesti Tahu Dan Kebenaran Ini Sebenarnya Mencerdaskan Kita Mencerdaskan Kita Ini bukan Agama pada Umumnya Yang Mengajarkan Hukum Jangan Jangan Begini Jangan Begitu Dilarang Begini Dilarang Begitu Bukan Begitu Yang Ini Boleh Yang Tidak Boleh Yang Halal Yang Itu Harem Bukan Tapi Kecerdasan Maka Kalau Bapak Ibu Membaca Buku Buku Yang Saya Tulis Atau Khutbah Yang Saya Sampaikan Kadang-kadang Sudara Membaca Lebih Dari Satu Kali Atau Mendengar Lebih Dari Satu Kali Betul Saya Sudah Dengar Orang Berkata Beberapa Kali Setiap Kali Mendengar Khutbah Baru Dapat Sesuatu Herannya Dapat Lagi Dapat Lagi Kalau Setiap Lagi Ulang Khutbah Itu Ya Saya Mengerti Sekali Jangan Kan Sudara Saya Mendengar Khutbah Saya Saja Bagus Kok Saya Bisa Ngomong Begini Loh Iya Kok Saya Bisa Bicara Begini Saya Kan Bu Buku Saya Kadang Kadang Saya Sekilas Bagus Benarnya Yaitu Pasti Pimpinan Tuhan Atau Ilham Roh Tuhan Jadi Waktu Kita Ke Gereja Ini Sudara Pasti Ada Sesuatu Yang Kita Peroleh Yang Tidak Dapat Kita Temukan Di Waktu Yang Berbeda Atau Di Waktu Lain Gak Bisa Walaupun Sudara Dengan Capek Ngantuk Ngantuk Datang Setengah Setengah Serius Setengah Tidak Udah Capek Tapi Langkahmu Ringan Langkahmu Ke Gereja Tetap Dinilai Tuhan Apalagi Serius Pasti Memiliki Dampak Yang Sangat Positif Dalam Hidup Sudara Pasti Ada Sesuatu Yang Sudara Terima Dan Herannya Yang Diterima Masing-masing Itu Bisa Tidak Sama Ajaib Bisa Beda Yang Satu Dapat Apa Yang Lain Dapat Apa Itu Bisa Derebukti Waktu Pulang Dari Khutbah Lalu Ngomong-ngomong Tapi Kamu Dapat Apa Wah Ini Bagus Ini Juga Bagus Memang Ada Hal-hal Yang Pasti Baru Yang Luar Biasa Yang Bapak Ibu Tangkap Lalu Bersama-sama Berkata Wah Ini Bagus Terutama Yang Selalu Mendengar Khutbah Biasanya Hal-hal Yang Baru Pasti Dia Tangkap Pasti Ada Hal-hal Yang Baru Setiap Pasir Membaca Buku Mendengar Sidi Khutbah Atau Lewat Youtube Pasti Ada Sesuatu Yang Sudapat Sayangnya Banyak Orang Tidak Menggunakan Kesempatan Itu Bisa Nonton TV Bisa Jalan-jalan Tetapi Membaca Buku Tiga Lembar Pun Tidak Satu Bab Tiga Lembar Empat Lembar Mesti Saudara Baca 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 Dengar Baru Ada Sesuatu Sesuatu Itu Jika Terus Diakumulasi Atau Dibangun Itu Melahirkan Kecerdasan Kalau Hukum Dihafal Satu Minggu Bisa Tapi Kecerdasan Bertahun-tahun Belum tentu Dapat Dari Doa Kita Mencium Keharuman Dari Kebenaran Kita Menemukan Kecer Kecerdasan Baru Dalam Pengalaman Konkret Ketika Kita Menghadapi Kasus-kasus Keharuman Tuhan Jadi Standar Kecerdasan Bisa Menjadi Alat Untuk Mengambil Keputusan Ketemu Tuhan Ketemu Tuhan Menemukan Wajah Tuhan Tuhan Menjadi Nyata Dalam Hidupmu Kesucian Menjadi Terwujud Di dalam Hidup Kita Saya Mengalami Jadi Saya Tahu Kapan Saya Gagal Saya Ngerti Saya Gagal Ini Aduh Nah Saya Pantang Menyerah Udah Gagal Saya Tidak Menyerah Lakukan Lagi Buat Lagi Latih Lagi Sampai Sampai Surat Bisa Menghayati Apa Artinya Hidup Di Daerah Yang Bertuan Kalau Dulu Kita Merasa Hidup Di Daerah Netral Tapi Setelah Kita Bertumbuh Dalam Mencium Keharuman Kesucian Tuhan Dan Kebenaran Yang Mencerdaskan Kita Dalam Penghayatan Kita Hidup Di Satu Wilayah Dimana Ada Majikan Atau Tuhan Dan Itu Penghayatan Kita Sehingga Dalam Segala Hal Yang Kita Lakukan Kita Memperhatikan Tuhan Kehendaknya Apa Waduh Saudara Kita Perlu Serius Sampai Kita Membiasakan Diri Untuk Itu Harus Serius Apakah Langkah Demi Langkah Yang Ku Ambil Betul Betul Bisa Dinikmati Oleh Tuhan Seperti Satu Simponi Lagu Yang Indah Dan Makin Berat Masalahnya Itu Makin Melahirkan Lagu Yang Bagus Bukan Balon Ku Ada Lima Lagi Tapi Lagu Lagu Yang Indah Nah Ini Tidak Bisa Kita Bangun Dalam Satu Hari Satu Minggu Satu Bulan Tidak Bisa Dibangun Dari Perjalan Hidup Bertahun Tahun Maka Saudara Lagu Ini Bagus Semua Yang Menyenangkan Hatimu Katakan Ku Melakukan Tuhan Setiap Setiap Hari Bukan Hanya Sesaat Telah Banyak Waktu Yang Ku Sias Siakan Sekarang Saatnya Amin Haleluya Loh Sebelum Ketika kita melatih diri, Lewat proses waktu, hidup dalam doa mencium keharuman kesucian Tuhan. Begini, kecerdasan kita. Sebenarnya ada hal yang tidak bisa saya jelaskan, tapi saya terpaksa jelaskan walaupun sulit saudaraku. Mencium keharuman kesucian Tuhan itu apa? Kan susah. Sebenarnya ini bicara soal perasaan. Kayaknya bukan begitu deh. Kayaknya bukan begitu. Itu gak pakai nalar loh. Gak begitu deh. Amin. Itu disini. Kalau ini analisa. Ini nalar. Ini pikiran. Ini logika. Logika. Ini analisa. Nah sederhana. Kalau hukum gak pakai perasaan. Hukum gak pakai perasaan. Pikiran boleh dipakai. Tapi kalau kebenaran, kesucian Allah harus pakai perasaan. Perasaan Tuhan. Kayaknya gak begini deh. Kayaknya gak begini deh. Itu perasaan. Ketika kita berbuat sesuatu gitu. Kayaknya ini lebay deh. Kita punya perasaan itu baru jalan. Hukum gak perlu perasaan. Jangan membunuh, jangan berjinah, jangan mencuri jelas. Tapi kalau kesucian Tuhan. Berdasarkan dengan pikiran perasaannya. Tetap perasaan kita. Anda. Ini yang tidak bisa saya ucapkan dengan mudah. Kayaknya bukan begitu deh. Aduh. Itu kalau sampai tingkat itu. Anda bikin salah. Itu saudara punya jiwa terganggu. Aduh kenapa susah saya. Aduh kenapa buat begitu. Salah keputusanmu. Salahnya dimana. Aduh gak tau salahnya dimana. Tapi gue gak enak. Betul gak? Aduh itu nyata saudaraku. Yang saya ngomong ini bukan ngomong kosong. Nyata. Kadang-kadang tindakan kita itu. Kita pikir gak salah. Aduh. Kita punya alasan. Untuk membela perbuatan tersebut. Tapi perasaan kita berkata. Kayaknya salah deh. Aku salah deh. Ambil keputusan ini. Salah. Kita rasa. Makanya orang yang berdoa banyak itu. Kalau salah itu cepat balik. Karena dia punya perasaan terasah. Dia tahu ini salah. Ini tidak bisa saya jelaskan dengan mudah. Tapi Bapak Ibu akan tahu. Kan kalau hukum tidak perlu logika-logika bagaimana ya. Membunuh, salah, mencuri, berjinah. Jelas. Tetapi kalau hal-hal yang menyangkut kesucian Tuhan. Itu kecerdasan roh harus bermain. Baru kita bisa menemukan. Oh yang begitu tuh. Nah lewat perjalanan hidup yang panjang tersebut. Keputusan, pilihan, pilihan, pilihan kita. Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi nyata. Dan itu tidak bisa kita buang. Kita tidak bisa. Pura-pura tidak ada Tuhan. Tidak bisa. Kalau orang yang tidak berjalan dengan Tuhan. Sesuai dengan yang saya bagikan ini. Mau percaya Tuhan itu ada. Berat. Wah Tuhan itu ada. Percaya. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu fantasi. Tahu tidak terbuktinya kapan? Waktu dalam bahaya. Seberapa dia kokoh menghadapi keadaan itu. Apakah di tengah laut kapal mau tenggelam. Naik pesawat mau jatuh. Atau menghadapi masalah berat. Itu kelihatan sudah. Keteguhannya menghadapi masalah. Tuhan. Keyakinannya akan Tuhan yang kuat. Istri saya sudah tidur. Semalam saya berdoa. Sampai. Saya kira jam 1 lewat. Besoknya pagi setengah lima saya bangun lagi. Saya mandi biar segar. Saya berdoa lagi. Saya minta ampun. Tuhan ampuni aku. Karena aku tidak percaya atau kurang percaya. Kepada orang. Kalau kita. Dijahati orang. Lalu kita masih marah. Atau berharap mau membalas. Berarti kita tidak percaya Tuhan. Kita tidak yakin kekuatannya. Malah itu kuat sekali. Kenapa kita mesti. Pakai tenaga sendiri. Membalas. Kejahatan dengan kejahatan. Sudah. Kembalikan ke Tuhan. Ya Tuhan ampuni. Aduh Tuhan aku tidak percaya padamu. Kenapa bisa begitu. Kita belajar dari. Mencium keharuman Tuhan. Kita belajar dari. Kebenaran sehingga punya nalar. Jadi cerdas. Jadi ketepatan kita bertindak. Ketepatan kita berpikir. Makin dari makin tertajam. Makin tajam. Oleh sebab itu Tuhan akan izinkan. Hal-hal yang luar biasa terjadi. Dalam hidup kita. Yang melalui hal-hal itu. Tuhan memenyempurnakan kita. Tetapi ini hanya terjadi. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka dikatakan Allah bekerja dalam. Segala hal. Mendatangkan. Bagi orang. Yang mengasihi diri. Dari pergumulan demi pergumulan. Sekolah kehidupan ini. Jangan mengakimi ya. Seorang yang rohani. Bisa membaca orang duniawi. Ini keputusannya salah. Tindakan ini keliru. Ini munafik. Dia berbuat begitu. Kesombongan. Dia tajam. Kenapa? Karena dia sudah pernah buat hal yang sama. Tapi orang duniawi tidak bisa meletongkan rohani. Tidak bisa. Mau menganalisa. Dia tidak akan mampu menganalisa. Nah seorang pendidik seperti saya. Seorang pemberita firman. Harus punya kecerdasan itu. Sehingga. Ini hebat. Ketika dia membaca Alkitab. Itu huruf menjadi hidup. Bagi orang lain itu hanya deret-deret huruf. Yang memiliki makna pengertian yang dangkal. Tapi orang yang memiliki kecerdasan roh. Dan mencium karuman Tuhan. Dan perasaan yang tajam. Itu huruf menjadi hidup. Kenapa? Wanginya keluar. Nah susah dijelaskan kan? Sudah gak tahu. Tahu gak? Tahu gak? Makanya saudara akan mendengar khutbah-kutbah yang tidak pernah sudah dengar sebelumnya. Ayat yang sering sudah dengar. Tapi dikupas dengan pengertian yang berbeda. Karena dia mencium keharumannya. Keluar itu. Peristiwa demi peristiwa dalam Alkitab itu bisa menjadi begitu hidup. Dia bisa mencium. Keharuman kebenaran itu. Dengan perasaan dan logikanya. Baru dia bisa mengerti. Ternyata setiap ayat. Setiap peristiwa. Memiliki nafas. Punya jiwa. Nah jiwa itu yang dikangkap. Amin.